Pemirsa KPK mengamankan 25 orang dalam operasi tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalur kereta api. Dalam kecurangan lelang pemenangan tender ini, barang bukti keseluruhan yang diamankan hampir mencapai 3 miliar rupiah. Komisi Pemberantas Korupsi mengamankan 25 orang yang diduga terlibat dalam penerimaan suap pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa Sumatra. Sejumlah pihak yang terlibat diantaranya sejumlah petinggi tender dan pejabat di lingkungan Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. Korupsi pada sektor ini tak hanya merugikan keuangan negara, namun juga berpotensi mendepresiasi kualitas jalur kereta yang akan membahayakan keselamatan masyarakat sebagai pengguna layanan. KPK mengamankan sejumlah barang bukti dengan total Rp2.823 miliar. Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berapa uang sebesar Rp2,027 miliar dan US Rp20.000, kartu debit senilai Rp346 juta, serta saldo pada rekening bank senilai Rp150 juta, sehingga secara keseluruhan setara sekitar Rp2,823 miliar. Penerima uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp14,5 miliar. Dan berikutnya tentu terus KPK kembangkan dan didalami lebih lanjut pada proses penyidikan. Setelah melakukan permintaan keterangan kepada para terperiksa dan menemukan bukti permulaan yang cukup dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyempulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direkturat Jenderal Perkeratapian Kementerian Perhubungan dengan menetapkan 10 orang tersangka, yaitu A. Pihak pemberi 1. DIN Direktur PT IPA 2. EUH Direktur PT DF 3. IOS Direktur PT KA Management Property sampai dengan periode Februari 2023 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari pertama diantaranya Direktur Kereta Api Management Property Direktur PT IPA hingga Direktur Prasarana Perkeratapian para tersangka dijerat Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP dari Jakarta, Ayu Pratwi, Rizky Solehuddin, AINews melaporkan Pemirsa sebelumnya sejumlah pihak yang ditangkap dalam OTT KPK di Semarang, Jawa Tengah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Rabu Pagi Satu diantaranya ada Kepala Balai Teknik Perkereta Apian kelas 1 Semarang Mobil KPK yang mengangkut Kepala BTP kelas 1 Semarang Putu Sumarjaya dan para pihak yang berjaring OTT tiba di Gedung KPK Jakarta dan turun lewat bagian belakang Gedung Guiwarna Sebelumnya KPK gelar OTT di Jakarta dan Semarang pada selasa terkait kasus tugaan swap paket pekerjaan track layout stasiun Tegal Tim KPK menemukan barang bukti uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat Berdasarkan KUHAP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tersebut Dengan hari Rabu Pagi, tanggal 12 April 2023 kami belum mendapatkan informasi resmi dari KPK maupun dari pihak bermenang lainnya Saat ini kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk mengambil langkah selanjutnya Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk turut memberantas korupsi di Indonesia dan kami akan bekerjasama sepenuhnya dengan pihak bermenang terkait hal ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!